Teman-teman, industri sabut kelapa di Indonesia semakin hari memang semakin berkembang dan terus menggeliat ya. Bahkan ada dua pasar-pasar di industri sabut kelapa ini, diantaranya pangsa pasar ekspor dan pangsa pasar dalam negeri. Kedua-duanya masih sangat membutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak. Oke teman-teman, hari ini kita akan review bagaimana kondisi industri sabut kelapa ya. Karena bagaimanapun juga ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita lihat dan potensi yang cukup besar di Indonesia. Selamat berjumpa lagi di channel CMTV dan oke langsung kita lihat seberapa besar potensi industri sabut kelapa di dalam negeri. Jadi, ada dua pangsa pasar yang disasar oleh industri sabut kelapa ini teman-teman, diantaranya pangsa pasar ekspor dan pangsa pasar luar negeri, dalam negeri juga gitu ya. Nah di luar negeri memang ini dibutuhkan untuk industri mobil, jadi jog-nya pakai jog dari sabut kelapa itu ya. Kemudian juga ada beberapa produk lainnya. Nah oke sekarang kita lihat dulu seberapa potensial untuk sabut kelapa ini di pangsa pasar dalam negeri. Kebutuhan untuk sabut kelapa ini memang cukup banyak dan beragam. Kalau kita pilih teman-teman, diantaranya ini untuk industri pertanian atau perkebunan ya. Jadi, sabut kelapa ini bisa dipakai untuk menyuburkan tanah. Sabut kelapa ini kemudian dicampur dengan berbagai bahan yang lainnya dan ditempatkan di tanahnya, dicampur di dalam tanah itu. Nah fungsinya kenapa bisa menyuburkan tanah? Nah sebenarnya karena sabut kelapa ini bisa meredam kelembapan ya. Jadi tanah itu kalau kena sabut kelapa ini tidak akan mudah kering. Jadi dengan adanya sabut kelapa ini maka kelembapan air itu terjaga. Nah kenapa terjaga? Karena dengan adanya sabut kelapa maka dehidrasi tanah sangat berkurang jauh. Ya sama dengan manusia ya, kalau di tengah terik matahari tentu cepat dehidrasi. Tetapi ketika ada yang melindunginya maka dehidrasi itu bisa dikurangi. Nah dengan adanya sabut kelapa ini maka dehidrasi tanah bisa dikurangi. Nah menariknya teman-teman, sabut kelapa ini kalau di dalam tanah itu bisa terurai membutuhkan waktu sekitar 100 tahun atau 1 abad ya. Nah keuntungannya dengan memberikan sabut kelapa di dalam tanah ini maka kelembapan tanah akan terjaga dalam jangka waktu yang cukup panjang. Mungkin kalau disamakan dengan plastik ya plastik lebih lama lagi terurainya. Bisa sampai 450 tahun. Tetapi kan itu kimia. Sementara kalau sabut kelapa ini dijadikan sebagai pelindung supaya tanah terkurangi dehidrasinya. Maka ini menjadi hal yang sangat menarik karena alamiah. Jadi organik gitu ya. Nah ini cocok untuk lahan pertanian yang dalam setahun ini banyak mendapatkan terik matahari yang cukup tinggi. Sehingga ini bisa dijadikan sebagai pelindung supaya tanah tidak cepat kering atau kadar airnya bisa terjaga. Nah itu diantaranya fungsinya yang ada di dalam negeri untuk pertanian ataupun di perkebunan ya. Oke yang kedua. Yang kedua ada industri ini ya tali, tali tambang, kemudian juga industri keset. Itu yang skala kerajinan tangan dan di rumah ya. Itu juga masih kebutuhannya juga cukup tinggi. Nah selain itu teman-teman, di sisi lain industri di dalam negeri yang membutuhkan sabut kelapa ini adalah ini ya pak, karpet kemudian juga yang lainnya. Nah ini yang jadi menarik ya. Karena tidak hanya sebatas itu. Sabut kelapa ini sudah diteliti oleh tiga orang mahasiswa di salah satu universitas negeri di Jawa Tengah. Kemudian juga ada jurnal aktivitas antibakteri bioetanol ya. Jadi ternyata ekstrak dari sabut kelapa ini bisa memberikan efek kesehatan yang cukup bagus karena bisa menghambat bakteri-bakteri yang tidak berguna, yang tumbuh berkembang di dalam tubuh gitu ya. Jadi ekstrak dari sabut kelapa ini sudah diteliti dan sudah ada jurnalnya. Nah itu yang menarik dari sisi pangsa pasar dalam negeri. Nah bagaimana dengan pangsa pasar ekspor atau pangsa pasar luar negeri? Sama-sama cukup menjanjikan teman-teman. Karena bagaimanapun juga Indonesia sebagai negara dengan produksi kelapa tertinggi di dunia tentu saja akan menimbulkan limbah alami ya, yaitu limbah organik sabut kelapa dan di situ juga macam-macam ada coco fiber, ada coco pit gitu ya. Dan juga elemen coco yang lainnya yang juga jadi ini apa, sangat diminati oleh pangsa pasar internasional. Nah untuk apa produk-produk turunan dari Gaganat ini diantaranya untuk coco fibernya bisa dipakai untuk jog mobil ya. Jadi kalau selama ini pakai busa maka industri mobil yang sudah memenuhi standar internasional ramah lingkungan maka jognya sudah tidak pakai busa lagi tapi menggunakan coco fiber ini. Dan beberapa mobil yang terkenal ini juga sudah menggunakan itu. Nah tidak hanya itu saja tetapi juga dipakai bahan dasar untuk karpet kemudian juga untuk tali dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah memang secara umum teman-teman kebutuhan coco pit dan coco fiber ini dalam skala internasional masih cukup tinggi. Bahkan Indonesia hanya mampu mensuplai 3%-nya saja. Bayangkan kebutuhan di pasar ekspor itu hanya mampu disuplai Indonesia hanya 3% saja. Sementara sebenarnya bahan produknya itu cukup berlimpah di Indonesia dengan catatan bahwa Indonesia merupakan negara penghasil kelapa terbesar di dunia. Sehingga limbahnya juga tentu cukup tinggi tinggal dimanfaatkan saja. Nah ekspor dari coco fiber atau coco pit ini memang cukup beragam. Sehingga masyarakat yang ingin mengekspor pun tentu mencari-cari bagaimana caranya. Nah di antara mereka yang melakukan ekspor dari coco fiber dan coco pit ini tergabung dalam Ice Key, Asosiasi Industri Sabut Kelapa Indonesia. Nah Ice Key ini memang bagian dari para pengekspor atau pengusaha coco fiber ini. Berkumpul jadi satu kemudian melakukan ekspor ke luar negeri. Nah banyak sekali asosiasi atau asosiasi ataupun perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor ini. Nah tentu saja untuk mereka yang belum tahu bagaimana caranya ya harus bergabung dulu ya. Mereka harus bergabung dengan para pengekspor ini. Nah tentu saja ini apa untuk channelnya gimana saya tulis di deskripsi ya. Ada di deskripsi. Jadi Anda bisa bergabung dengan Ice Key, Asosiasi Industri Sabut Kelapa Indonesia. Ada di bawahnya situ, di bawah di deskripsi ini. Ada Facebooknya, kemudian juga ada nomor yang bisa dihubungi kalau ingin bergabung atau ingin belajar ya. Bahkan ada website-nya juga yang bisa dimanfaatkan untuk menambah informasi bagaimana cara mengulanya, bagaimana cara ini apa, jalur-jalur perdagangnya seperti apa. Nah yang menarik itu lagi teman-teman, nampaknya Indonesia juga dilirik oleh negara-negara yang menjadi pengekspor cocofiber dan cocofiber ini ya. Di antaranya India. India juga melakukan ekspor itu sama dengan Indonesia. Kemudian Filipina juga melakukan hal yang sama, melakukan ekspor cocofiber dan cocofiber ke Cina, ke Eropa gitu ya. Nah yang menariknya karena melihat bahwa potensi di Indonesia cukup tinggi yang belum termanfaatkan. Jadi begini ya, kalau tadi kan yang diekspor hanya 3% dari kebutuhan internasional. Padahal bahan dasarnya cukup berlimpah di sini. Karena itu banyak negara-negara yang sudah melakukan ekspor cocofiber ini dan memiliki teknologi pengolahannya seperti India, mereka ingin menanamkan modalnya atau investasi di Indonesia untuk membuat pabrik pengolahan cocofiber atau cocofiber ini ya. Jadi kan ada prosesnya ketika panen kelapa, kemudian di situ memunculkan limbah sabut kelapa, nah di situ kan ada pengolahannya, ada mesin gilingnya juga kemudian sampai menjadi serabut yang halus, kemudian juga sampai menjadi serbuk ya, kalau cocofibernya kan jadi serbuk, kemudian cocofibernya kan jadi serabut-serabut itu. Nah India ingin menanamkan modalnya di sini supaya mereka bisa memproduksi lebih tinggi lagi. Jadi peningkatan pangsa pasar ataupun produknya diekspor, tetapi langsung berada di produsennya. Karena selama ini meskipun India dan Filipina melakukan ekspor, tapi bahan bakunya, bahan dasarnya masih lebih banyak di Indonesia. Karena itu mereka ingin menanamkan modalnya di sini. Nah ini menjadi satu kesempatan tersendiri untuk masyarakat sebagai peluang bisnis.